Intro Halo Tribuners, kita udah memasuki bulan April nih. Nah, bulan April kan identik dengan April Mob. Tapi, kita gak akan bahas tentang April Mob. Kita mau bahas tentang salah satu tokoh yang sangat terkenal di jamannya, yaitu Adolf Hitler. Nah, dia ini adalah tokoh yang sangat ditakutin pada jaman itu. Kenapa kita mau bahas tentang Adolf Hitler? Karena, di bulan April ini adalah tanggal lahir dan tanggal meninggalnya Adolf Hitler. Tanggal lahirnya itu 20 April 1889. Dan tanggal meninggalnya 30 April 1945. Nah, meninggalnya Adolf Hitler ini secara bunuh diri. Dan dia itu meninggal bersama istrinya. Kira-kira, jaman sekarang ini anak milenial masih tau gak ya siapa itu Adolf Hitler? Atau jangan-jangan mereka malah sama sekali gak tau? Yuk, kita tanya aja. Diktator ya? Ya, dia ini penguasaan lagi Jerman. Ya, ini sih diktator gitu sih. Dia awalnya kan kalau gak salah, awalnya seniman, kuliah seniman gitu. Tapi, kemudian dia sempat punya masalah kriminal di penjara. Terus, tiba-tiba dia setelah dari penjara, justru dia punya karir politik yang bagus. Sampai akhirnya bisa jadi kanslir Jerman. Iya, iya mbak itu politikus dari Jerman. Tau saya itu, kemasuk pemimpin yang diktator. Terus, dia pernah kayak melakukan pembunuhan masal sama orang-orang Yahudi. Dulu aku jaman SMP taunya itu salah satu orang yang bertanggung jawab dalam genosida di Jerman. Genosida dalam Yahudi. Genosida itu pembunuhan masal, pemusnahan ras secara besar-besaran dalam jumlah banyak. Nah, udah tau kan jawabannya? Kira-kira apa ya yang ada di pikiran mereka ketika ditanya satu kata tentang Hitler? Wow. Kejam Jahat Tegas Diktator dari Jerman dulu, jadi kansler Jerman. Keturunan Yahudi khususnya, tapi intinya sih dia menghapus kelompok-kelompok yang berdarah campuran di luarnya. Jerman. Karena apa yang jadi buah pemikirannya dia, dia tegas. Gak mencela mencela dalam artian ketika dia mau memusnahkan ras Yahudi, ya itu dia benar-benar tegas memusnahkan semua. Adolf Hitler dikenal sebagai diktator di Perang Dunia Kedua. Dia adalah pemimpin organisasi Nazi, Partai Buruh, Nasionalis Sosialis Jerman. Ideologi Nazi menekankan pada kemurnian ras orang-orang Jerman dan menyingkirkan kaum selain bangsa Jerman. Di antaranya adalah orang Yahudi, orang Slavina, orang Rom, dan homoseksual. Mereka juga menyingkirkan kelompok saksi-saksi Yehua, orang-orang cacat mental atau fisik, dan komunis. Hitler dikenal sebagai pembunuh yang kejam. Kebijakan Hitler yang supremasis dan termotivasi oleh ras mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang dalam Perang Dunia Kedua, termasuk 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta etnis non-area. Pemusnahan sistematisnya diperintahkan oleh Hitler dan rekan-rekan terdekatnya. Serem ya tanggapan mereka? Kira-kira, kaum sosok seperti Hitler jadi presiden Indonesia, gimana ya? Kayaknya antar pemerintah sama Raya tuh kayak gak bisa ini deh. Ada pemberonyakan kali, gak tau deh. Ya gak beda jauh sama era *** sih. Ya walaupun gak ngalami secara langsung, tapi kita masih merasakanlah sedikit banyak di era sekarang. Atau cerita-cerita. Tertekan, ya kan dia kayak mematen kan harus gini-gini-gini gitu. Jadi kan kayak gak bebas. Mengerikan sih. Kita tinggal di negara di mana kita bisa lihat presidennya bisa menghilangkan nyawa suatu ras atau suatu etnis. Itu kan mengerikan. Mungkin kita nih selanjutnya gitu. Itu ngeri, sumpah. Jika sosok seperti Hitler jadi pemimpin atau jadi presiden Indonesia, pasti banyak kekacauan atau justru menimbulkan perkecahan. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan golongan. Indonesia menganut asas Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda namun tetap satu juan. Ideologi yang dianut adalah Pancasila sebagai pendoman berperilaku. Sementara asas yang diterapkan Hitler yaitu menyingkirkan orang-orang yang bukan asli penduduk negaranya. Hal itu jauh berbeda dengan Indonesia yang sangat terbuka pada warga negara asing. Bahkan, banyak warga negara asing yang justru tinggal dan mengetap di Indonesia. Gak kebayangkan jika sosok seperti Hitler jadi pemimpin di Indonesia? Nah, rata-rata pada gak setuju nih kalau sosok seperti Hitler tuh jadi presiden Indonesia. Kalau kalian, gimana? Saksikan terus satu kata pekan depan ya. Yuletapu tiap hari pamit. Daaah! Saksikan terus satu kata pekan depan ya. Saksikan terus satu kata pekan depan ya. Saksikan terus satu kata pekan depan ya.